Kita siapkan peralatan tulisnya, karena matematika ini mungkin kita akan menghitung ya. Nah, tetapi jangan khawatir, kita akan menerima materi pembelajaran yang sangat menarik dari Pak Ahmad Mujahid dari Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, untuk itu kita akan berkenalan dulu ya. Oh iya, adik-adik lupa. Ya, ibu belum perkenalan ya, tetapi mudah-mudahan adik-adik sudah ada juga yang mengenal ya di Rum Sapa Duta Rumah Belajar kali ini. Kali ini ibu menjadi moderator mendampingi Pak Ahmad Mujahid selaku Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, jadi ibu dari Sulawesi Tengah ya, sama-sama dengan Pak Ahmad Mujahid Duta Rumah Belajar tahun 2017. Nah, ibu adalah guru SMA Negeri Tiga Palu. Oke, untuk selanjutnya nanti narasumber kita yang akan memperkenalkan diri ya untuk selengkapnya. Untuk kita tidak berlama-lama lagi. Baik adik-adik, ibu hanya mengingatkan jangan lupa ya. Nanti pada saat ingin bertanya silahkan diangkat tangannya atau ada ini diklik tanda tangan itu ya, raise hand. Kemudian kalau jaringannya kurang bagus, nanti adik-adik bisa di-chat saja, ditulis pertanyaannya. Oke, untuk tidak membuang-buang waktu, untuk itu kepada narasumber kita pada sesi kali ini, saya persilakan Pak Ahmad Mujahid untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Ibu Fatma. Nama saya Ahmad Mujahid, SPT MPD. Duta Rumah Belajar tahun 2017, Provinsi Kederaan Tengah. Pada saat ini, mengajar di SMA Negeri 1 Baleriam, perbatasan antara Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Barat. Kemudian di SMA itu, mengajar matika dari tahun 2006. Demikian, Bu Fatma. Oke, silahkan Pak. Kita mulai, Bu. Lanjut ya. Adik-adik di seluruh Indonesia, sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia, kali ini Bapak akan memberikan materi matematika tentang limit fungsi aljabar. Ini nanti akan ada kuis, dalam akhir sesi nanti ada kuis. seperti pada aktivisasi yang sebelumnya. kita lanjut saja ke materi limit fungsi aljabar. tadi menjelaskan limit fungsi aljabar. fungsi polinom dengan fungsi polinom dengan secara institutif sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensi. tujuannya adik-adik siswa atau adik-adik dapat menjelaskan limit fungsi di satu titik dan tak hingga beserta teknik perhitungannya. Nah, ini bagaimana nantinya? Ini tujuan. selanjutnya, umus limit pada umumnya, itu umus umum dari limit itu limit kita pilih C dari fungsi Fx itu sama dengan L. Jika fungsi Fx dibagi dengan GA dan kita substituskan ternyata hasilnya 0 per 0, maka limit X dikatikan dari Fx per GA diselesaikan dengan cara bagian berikut ini. Ini pada umumnya ya, diselesaikan dengan yang pertama dipaktorkan, dan GX bisa dipaktorkan. Ada yang bisa dipaktorkan, yang tidak. Kalau dia 0 per 0, maka dia nggak bisa disubstitusi, tapi bisa dipaktorkan. Yang kedua, itu dikalikan dengan sekawan atau bilangan sekawan atau penyebut GX atau GX yang berbentuk akar. Yang ketiga, menggunakan dalil F-Spriter, GK Fx dan GX bisa diturunkan. Ini pada umumnya kita melakukan penyelesaian masalah tentang limit. Tetapi bagaimana kita pelajari konsepnya, ada sesuatu yang sangat menarik kita pelajari konsepnya. Jadi bukan hanya sekedar begini, rumus jadi, kemudian lupukannya langsung jadi begitu ya. Alangkah baiknya kita akan lebih jauh bagaimana konsepnya. Yang berikutnya pengertian dulu ya, bagaimana pengertiannya limit. Ini bisa diartikan sebagai menuju suatu batas, atau boleh dikatakan hampir ya. Hampir. Sesuatu yang dekat, tetapi tidak bisa dicapai. Gimana itu? Sesuatu yang dekat, tetapi tidak bisa dicapai. Hampir. Kalau kita mau jatuh, hampir jatuh. Tapi sebenarnya belum jatuh. Sama saja seperti itu. Kita mau menuju ke Surabaya, tapi belum sampai Surabaya. Hampir sampai Surabaya. Tapi baru sampai ke bandara. Tapi yang dituju kita belum sampai. Kira-kira seperti itu. Pada bakal kita, keadaan ini bisa biasa disebut limit, atau mendekati. Kenapa harus ada limit? Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tersebut didekati. Jadi, suatu batas itu akan didekati, maka itu dikatakan sebagai limit. Menjelaskan, mendekati sesuatu. Kenapa harus dikati? Karena pada suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi, pada suatu titik tidak tentu. Maka, meskipun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, tetapi masih bisa dicari tahu berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut. Apabila titik tertentu masih didekati, yaitu dengan limit. Jadi, ada sesuatu yang belum tercapai, tetapi ketika kita dekat, ternyata ada nilainya. Berapa itu? Kita konsepnya. Bagaimana konsep limit? Adek-adek, kita sangat membuat konsep yang sangat mudah. 6, 3, itu sama dengan 2. Bagaimana dengan ini? Kita coba dulu. Misalnya, kakak punya ini, stiker rumah belajar. Stiker rumah belajar ini ada 6. Kemudian, kita bagikan sebanyak karena 6 dibagi 3 orang, maka dia dapat 2 stiker, 1 orang. 1 orang dapat 2 stiker, 1 orang lagi dapat 2 stiker, dan 1 orang lagi dapat 2 stiker. Jelas ya, saya kira itu anak SD, anak SMP pun tahu itu dalam hal pembagian. Tapi bagaimana dengan 6 jika dibagi 0 orang, gitu. atau ini dibagi dengan 6 atau 0 orang. Orangnya tidak ada, 0. Bukan tidak ada, tapi nilainya 0 orangnya. Maka ini nilainya meaningless. Maningless itu artinya tidak tentu, atau unfinite. Undefined. Undefined atau dia tak tentu. Artinya, kalau 6 dibagi 3, itu kalau 6 itu berapa sih? Karena 6 itu 3 kali 2, kan? Intinya begitu. Tapi kalau dibagi 0, itu 0 dikali berapa? Sama dengan 6. maka ini tidak ada, gitu. Ini disebut sebagai meaningless atau undefined. Contoh misalnya. Itu kan sama dengan 0, ya. 0 kali 2, itu kan sama dengan 0 juga. Kalau begini, 0 kali 1 sama dengan 0 kali 2. Benar, ya. Jika kedua ruas dibagi 0, maka hasilnya gimana? Ini dicoret, ya. Ini dicoret, 0-nya tinggal 1 sama dengan 2. Jadi, sehingga 1 sama dengan 2. Nah, ini menjadi tidak konsisten matematika itu. Jadi, tidak jadi konsisten karena dia adalah pembaginya 0. Pembagi 0 itu tidak boleh. Kalau tidak kita membuktikannya, kita pakai kalkulator coba kita mengetik suatu bilangan, kemudian kita bagi dengan 0. Maka apa yang terjadi di kalkulator itu. Ini untuk matematika. contohnya, saya ulang. 0 kali 2 sama dengan 0. 0 kali 1 sama dengan 0 kali 2. jika kedua ruas dibagi 0, maka 1 sama dengan 2. Jadi, tidak konsisten. Baik, lanjut. Bagaimana dengan fungsi fx sama dengan 1 per x? Kita coba buat tabel. Ini x, ini 1 per x. Kita substitusikan. Misalnya, x-nya itu sama dengan 1. Kalau 1 berarti 1 bagi 1 sama dengan 1 per x-nya itu 1. Benar ya. Kemudian, kalau x-nya itu 0,1 maka 1 per 0,1 nilainya adalah 10. Kemudian, 0,01 untuk 1 per x-nya kalau x-nya 0,01 maka 1 per x-nya nilainya adalah 100. kemudian kalau x-nya 0,001 maka 1 per x-nya nilainya 1000. Dan seterusnya ya. Bagaimana kalau x-nya itu 0,00000 dan seterusnya sampai 1 maka 1 per x-nya tentunya adalah bilangannya yang sangat besar. Bilangannya sangat besar bahkan kita tidak bisa menulisnya. Sehingga ini dikatakan tidak terhingga. Tentangannya besar sekali. Next. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai 1 per x ketika x mendekati 0 adalah tidak terhingga jadinya. 1 per x 1 per x ketika x mendekati 0 adalah tak terhingga. Ditulis dengan limit x mendekati 0 1 sama dengan tak terhingga. Maka dibacanya adalah limit x mendekati 0 untuk fungsi 1 per x adalah tak hingga. Kita coba lihat lagi ini. Mendekati 0 mendekati 0 sampai tak terhingga itu mendekati 0. Nilainya masih besar dari ini daripada 0. Sehingga dia limit itu tak terhingga. Bagaimana nilai 1 per x ketika x sama dengan 0. Kalau Kalau fx-nya tadi sama dengan 0, maka 1 per 5 tidak terdefinisi. Hasilnya tidak terdefinisi ketika x-nya sama dengan 0. Tapi kalau limitnya menjadi tidak terhingga. Limit x mendekati 0 dari 1 per x itu nilainya tidak terhingga. Tetapi ketika x-nya kita ganti dengan 0, maka nilainya 1 per x itu tidak terdefinisi. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami ya. Jadi kalau limitnya diulang, nanti akan diulang kembali. Oke, kita lanjutkan. Sebagai contoh. Yang A ya. fx sama dengan 3x ditambah 1. Jika x-nya sama dengan 2, maka fungsi fx-nya bagaimana? Kita coba. A2 kita substitusikan berarti 3 dikali 2 ditambah 1. Itu sama dengan 3 kali 2, 6. Tambah 1 sama dengan 7. Tapi bagaimana dengan limitnya? Ketika x mendekati 2 dari 3x, 1. 3x plus 1. Limit x mendekati 2 dari 3x plus 1. Langsung saja kita substitusikan. 3 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya maka sama ya. 7 sama ya. Untuk yang A, hasilnya sama. Kita lihat lagi contoh yang B ya. Jika fx sama dengan x-nya 7 dibagi 2x, maka jika x-nya itu sama dengan 8, f8 ya. f8 ya. Substitusikan nilai x-nya 8. f8 berarti 8-nya 7 dibagi 2 kali 8. Itu ber-16. Sangat mudah ya. Kemudian bagaimana dengan limitnya? Limitnya ya. Limit x mendekati 8. x-7 dibagi 2x. Sama hasilnya. 8-7 dibagi 2. 8 hasilnya 1 per 16. Hasilnya juga sama. Contoh ini, kasusnya adalah sama ya. Bagaimana dengan kasus yang lain? Apakah hasilnya sama? Coba kita lihat. Yang C. Limit x mendekati 1. Dari 1 per x-1. Itu bagaimana ini? Berarti 0 per 1 sama dengan 0 ya. Limitnya ya. Tapi bagaimana kalau x-nya itu sama dengan 1? Maka akan menjadi f1 sama dengan 1 dibagi 1. 1-1, 0. Jadi 1 per 0 maka tidak sama. Tidak terhingga ini. Hasilnya tidak. Sehingga maksudnya tidak sama dengan nilai limitnya. Nilai x sama dengan 1. Nilai x sama dengan 1 tidak sama dengan nilai limitnya. Yang satunya 0. Yang satunya kalau nilai x sama dengan 1. Maka nilainya tak terhingga. Bagaimana dengan yang contoh yang D ya. Kita memperjelasnya untuk contoh C. Limit x mendekati 3 dari 1 per x kuadrat menis 1. Ini bagaimana? Tentunya kalau nilai limitnya berarti per. Kalau ini diturunkan menjadi 2 ya. 0 per berapapun nilainya 0. Itu juga. Bagaimana kalau efeknya itu 3? Efeknya itu 3. Efeknya itu sama dengan 3. Maka kita sustitusikan menjadi 1 per 3. 2, 9, jadi 0. 1 per 0 maka tidak terhindar. Sama lagi dengan nilai limitnya. Nilainya tidak sama dengan nilai limitnya. Jadi 1 per 0 nilainya tidak terhindar. Jadi nilai limitnya adalah fungsi F3 atau F3 tidak sama. Saya kasih kesempatan untuk memperhatikannya. Contoh A dengan B, dengan B, dengan D. Lanjut. Misalkan kita punya GX ya. Kita punya GX sama dengan S4 dan HX-nya sama dengan X-2. Kita bisa buatkan tabel seperti ini. X-nya kita mulai dari negatif 2 ya. Kalau ke negatif 2 maka negatif 2 kuatat nilainya 0 ya. Kalau HX-nya negatif 2, negatif 2 jadi negatif 4. Bagaimana dengan X sama dengan GX dibagi HX-nya. Kalau FX-nya GX dibagi HX-nya. Artinya 0 dibagi negatif 4. Jadi kalau 0 dibagi dengan negatif 4, fungsinya adalah. Lanjut. Kalau misalnya X-nya itu negatif 1, apa yang terjadi? Berarti negatif 1 kurang. 1 dikurangi 4, negatif 3. Kemudian untuk HX-nya, kalau negatif 1 berarti negatif 1, negatif 2 menjadi negatif 3. Nah, pembagiannya GX per HX atau FX-nya menjadi negatif 3 dibagi negatif 3 sama dengan positif 1. Ketika HX-nya itu 0. Kalau 0 berarti 0 kuadrat 0 dikurangi 4 ya. Berarti. 4. HX-nya bagaimana? FX-nya adalah negatif 4 dibagi negatif 2. Ini adalah negatif 2. Lanjut. Bagaimana kalau X-nya itu sama dengan 1? 1 kuadrat, 1 negatif 3 ya. Benar. Negatif 3. HX-nya bagaimana? 1 dikurangi 2, negatif 1. Jadi negatif 3 dibagi. 1. Nilainya adalah 3. Halo Pak Ahmad. Gimana? Pak Ahmad, ini boleh izin dulu sebentar ada yang bertanya supaya mungkin bisa dijelaskannya atas tadi mungkin. Ya, boleh. Ya, di kolom chat ini ada yang bertanya. Maaf Kak, mohon izin bertanya. Bisa dijelaskan nggak yang hasil limitnya bisa jadi 0 per 2 itu gimana Kak? Nah, itu pertanyaan dari adik Ritki Saputra. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Yang pertanyaannya, ya limitnya bisa jadi 0 per 2 itu gimana? Ya, itu pertanyaannya. Ini boleh. Ini boleh aja nanti. Ini diturunkan ya. Boleh ya. 2X. Ya, X-nya kali 3 ini sebenarnya 0 per 6. Tapi nilainya di bawah itu tidak berpengaruh karena yang dibagi adalah 0. Demikian. Oke, ya. Jadi itu ya. Jadi berapa pun nilainya ini, nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah gitu. Jadi berapa, 0 dibagi berapa pun nilainya pasti 0 gitu. Oke, nanti akan ada soal-soal yang berkaitan dengan ini. Untuk materi berikut. Oke, untuk adik Ritki Saputra sudah jelas ya. Itu penjelasan dari narasumber kita. Oke, lanjut, Pak. Oke. Ini yang menarik ya. Yang menarik. Ketika X-nya itu sama dengan 2 dari tabel tadi. Ketika X-nya sama dengan 2, maka 2 pangkat 2 adalah 4. 4 dikurangi 4, 0. Jadi GX-nya adalah 0. Nah, bagaimana dengan HX-nya? Kalau 2 berarti 2 dibagi, dikurangi 2 ya. 2 dikurangi 4, nilainya 0. Nah, kalau 0 dibagi 0, ini yang disebut sebagai meaningless tadi. Atau bentuknya tidak tentu. Jadi kita belajar konsep dari bentuk yang tidak tentu tadi ya. Bentuk tidak tentu atau undefinate atau meaningless istilahnya ya. Meaningless. Kemudian, bagaimana fungsi FX-nya? Kalau GX dibagi dengan HX, maka X-4 dibagi X-2 tidak terdefinisi. Karena apa? Ketika X-nya 0, untuk X-nya sama dengan 2, kuadrat 0, eh, 2 kuadrat dikurangi 4, 0. 2 dikurangi 2, itu 0. Jadi 0 per 0, dia undefinate atau mean plus. Selanjut. Mana nilai limit-nya? Kalau kita lihat di sini, itu nilai ketika kita substitusi nilai X sama dengan 2. Maka dia tidak terdefinisi. Bagaimana dengan limit-nya? Limit X mendekati 2 dari X kuadrat mean 4 dibagi X mean 2. Dan bagaimana untuk F2? Berarti kalau X-nya sama dengan 2 kan otomatis 0 per 0. Sekarang penyelesaiannya bagaimana? Limit X mendekati 2 dari X kuadrat mean 4 dibagi X mean 2, bagaimana limit-nya? Sampai jumpa di atas 0. Sekarang penyelesaiannya bagaimana dengan 2, Sekarang penyelesaiannya bagaimana dengan 3 yakis, dengan 3 kalah berfikir. PEMBICARA 6 dari X-nya, Terima kasih. Sekarang penyelesaiannya bagaimana dengan 5-9.